Halo semuanya sahabat barbar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali dengan Adil. Hajatan UFC 261 telah sama-sama kita saksikan Jon. Tercatat, kemeriahan dan janji denawat menyingguhkan pertarungan spektakuler bisa dibilang sangat sukses Jon. Diluar fokus kita terhadap duel akbar antara Kamaru Usman melawan Jorge Masbidal. Ternyata, banyak tragedi UFC 261 yang turut menjadi bumbu keseruan pada pekelaran ini. Namun, Mimin akan membahas salah satunya saja ya Jon. Tragedi ini menimpa seorang legenda petarung UFC Daniel Cormier yang terlibat adu mulut dengan seorang petinju sekaligus YouTuber Jack Paul tepat di acara UFC 261 sedang digelar. Sebelumnya, memang Jack Paul dan Daniel Cormier sudah terlibat perseteruan di media sosial terutama di Twitter. Dalam perseteruannya itu, Jack Paul sempat melontarkan tantangannya pada Daniel Cormier dalam sebuah acara podcast. Bukan hanya menantang Jon, bahkan Jack Paul sampai berani mengejek legenda UFC tersebut. Jack Paul mengatakan akan menghabisi Daniel Cormier seperti yang pernah dilakukan mantan juara kelas berat Stipe Miocik. Sepertinya Jon, kegaduhan itu dipicu saat Daniel Cormier memberi tanggapannya tentang pertandingan Jack Paul melawan Ben Askern. Kala itu, Daniel Cormier sempat mengatakan begini Jon, Ben itu kawan saya, dia akan mengalahkan Jack, dia akan menghajarnya dan akan menang. Begitu Jon, kata Daniel Cormier. Merasa tersinggung dengan perkataan Cormier, Jack Paul merespon dengan mengejeknya. Diamlah sialan, saya akan menghajar Anda, pantat gemuk sialan. Saya akan melakukannya, seperti yang dilakukan Stipe Miocik. Pokoknya Jon, kalau mimin jabarin rentetan kegaduhan ini panjang banget. Singkat cerita, akhirnya Jack Paul dan Daniel Cormier bertemu di hajatan UFC 261. Di dalam tayangan videonya, tampak dari kedua laki-laki ini adu mulut. Bahkan saking emosinya, hampir kejadian adu jotos di luar oktagon. Tapi beruntungnya, insiden tersebut dapat dilerai dan Daniel Cormier yang sedang menjadi komentator di UFC 261, memutuskan untuk tidak melanjutkan perdebatan itu. Mimin gak tahu ada motif apa dibalik perseteruan ini. Biasanya kan Jon, kalau udah main drama-dramaan, pasti ujung-ujungnya bakal ada pertarungan. Tapi kayaknya gak mungkin deh kalau Jack Paul bakal mau melawan Daniel Cormier. Karena melihat bobot Daniel Cormier yang sangat jauh perbedaannya dari bobot Jack Paul. Seandainya pun kejadian, bisa jadi pertarungan mereka akan digelar di atas ring tinju, bukan di dalam oktagon. Tapi menurut sahabat semua gimana nih? Pantasnya, mereka duel di ring tinju apa di dalam oktagon? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasanya, saya Nadir disini pamit undur diri dan sampai berjumpa di video selanjutnya.